Intro Shalom Sudah sudah perkenalkan saya Pendeta Albertus Pati dari GKI Molar Yusuf dulu pernah mimpin disini entah 15 atau 20 tahun yang lalu saya sendiri sudah lupa ya senang sekali ya bisa mimpin di GPB Maranta sering lewat ya saya hanya cuman lihat aja senang karena saya dulu itu waktu masih kelas 3 SD saya itu orang GPIB rumah saya pas GPIB penabur di Polonia, Jakarta tapi kemudian karena ada GKI yang sedang baru berkembang lalu ibu saya diminta latih paduan suara ya dia latihin karena dia baru berkembang ditanyain tentang gimana cara menata majelis gimana tentang menata ini komisi-komisi diajarin lama-lama keterusan akhirnya kami pindah kesana gitu sudah serah ya ke GKI jadi saya sebetulnya utusan GPIB di GKI ada buratnya ya sahabat saya nah sudah serah saya sudah hampir 40 tahun di Maulani Yusuf itu gak pindah-pindah kalau di GPIB kan 5 tahun pindah ya 5 tahun pindah kalau di GKI lain selama pendetanya dengan jematnya oke-oke aja ya oke terus saya belum bosan dengan Maulani Yusuf dan Maulani Yusuf gak bosan juga dengan saya jadi ya terus aja disitu sudah serah nanti 2026 baru saya stop itu pas 40 tahun jadi yang Musa aja stop 40 tahun saya juga mesti stop 40 tahun ya nah sudah serah satu saat saya lagi muceramah nih di Jakarta dan di biasanya satu kamar dikasih sendirian ya tapi waktu itu ada seorang pendeta bilang udahlah saya satu kamar sama kamu deh katanya oke boleh karena saya datangnya terlambat kamu masuk duluan deh jadi dia masuk satu malam lebih dulu begitu saya datang besok harinya lalu dia bilang ke saya wah saya meskipun anda ada disini saya mau pindah aja katanya kenapa ada setannya ini pendeta nih ada setannya oh ya saya bilang iya kadang-kadang lagi tidur tiba-tiba kamar mandi ada bunyi air tiba-tiba ada yang gedor-gedor saya gak berani deh tidur disini gak apa-apa ada saya juga gak deh saya nyerah ini setannya nih memang benar-benar kelewatan nih saya terganggu gak bisa tidur saya mau tidur beneran saya bilang yaudah kamu pindahlah saya tidur disinilah saya pengen tahu ini setan kayak apa sih saya tidur sudah sejarah dan betul malam-malam ada yang gedor-gedor saya wah ini jangan-jangan yang dibilang setannya nih kurang lebih jam setengah satu pagi saya dateng buka pintu ada dua gadis manis disitu pak mau teman tidur katanya wah saya bilang tempat tidur saya kecil kalau pakai teman lagi jadi sempit gak deh makasih ya saya tutup pintu besok pagi saya ketemu dia saya ngerti sekarang setannya saya lebih takut setan yang cantik daripada setan yang serem jadi kemudian saya telepon istri saya tadi malam aku digodain oleh ada perempuan cantik saya bilang perempuan nakal terus gimana saya bilang aduh nakal banget itu perempuan sayang uangku gak cukup ya sudah serah hari ini kita bicara tentang seorang perempuan nakal namanya perempuan dari perempuan Samaria tapi jangan takut sudah serah gak ada perempuan nakal kalau gak ada laki nakal betul gak betul ya jadi jangan merasa terhakimi perempuan nakal ada karena banyak laki-laki nakal saya percaya orang GPIB baik-baik semua jadi selalu senang sudah serah sebagai utusan GPIB di GKI saya harus bela GPIB ini perempuan nakal perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus di sumur Yaakub kalau kita baca yang Yohanes 4 5-10 itu belum sampai ketahuan siapa dia tapi perlu dikasih tahu ini perempuan Samaria perempuan yang nakal lakinya banyak suka main laki nah gitu kira-kira ya sudah serah tapi sekali lagi jangan salahkan dia dia gak akan nakal kalau gak ada laki-laki nakal jadi jangan cepat menghakimi sudah serah jangan cepat menghakimi juga untuk mereka yang perempuan-perempuan yang seperti itu sudah serah saya gak ingin menghakimi siapapun karena saya pernah lakukan penelitian tentang perempuan-perempuan ini sudah serah yang kita sebut dulu WTS atau kita sekarang sebut eh apa namanya PSK ya saya pernah lakukan penelitian tentang ini sudah serah ternyata ketika saya teliti mereka itu harus menghidupi anak-anak ibunya bapaknya gak ada lagi yang ini sehingga mereka gak punya sementara pendidikan mereka kurang sekali apa yang bisa dilakukan untuk bisa menghidupi anak-ibu bapak dan sebagainya di kampung sana cuma itu yang bisa sudah serah ya cuma itu yang bisa kalau saya bilang jangan tobat deh kamu gak usah terus dia makan apa jadi daripada kita menghakimi lebih baik ya sudah lah sudah serah ya karena apa namanya mereka ini punya perjuangan sendiri-sendiri jadi siapapun dia jangan suka menjudge atau menghakimi balik lagi sudah serah perempuan Samaria yang nakal ini berjumpa dengan Yesus di sumur Yaakub dan Yesus itu baru habis perjalanan panjang dan dia perempuan ini ketika Yesus sedang duduk datang untuk menimba air jam 12 siang kenapa jam 12 karena biasanya orang timba air itu pagi-pagi atau sore kenapa kan lagi seger ya 12 siang panas terik timba air aduh setengah mati jadi kenapa perempuan ini 12 siang lagi sepi gak ada orang dia pasti kalau ketemu orang dijadikan bahan pergunjingan omongan sana-sini dan sebagainya jadi dia daripada dengerin orang gunjang-gunjing tentang dia dia datang jam 12 siang saat lagi sepi ketemu Yesus begitu Yesus lihat dia Yesus tahu ini perempuan Samaria tahu dan Yesus pada saat itu sudah sudah hidup dalam satu situasi dimana orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria orang Samaria orang Samaria itu orang yang rendah orang Samaria itu sebetulnya orang Indo-Yahudi jadi pernikahan campuran dan bagi orang Yahudi mempertahankan kemurnian kalau orang sudah nikah campur itu sudah sesak sudah bergaul sudah bergaul sudah bergaul sudah bukan Yahudi di mana-mana bangsa-bangsa punya yang namanya kepongahan etnik sudah serai dulu di kalangan Tionghoa kalau sandainya mereka yang masih etniknya pure belum ada nikah campur disebut Cina Toto kalau yang sudah campuran itu namanya Cina Peranakan GKI itu kumpulan orang-orang Cina Peranakan sebetulnya orang Tionghoa tapi yang neneknya orang Sunda atau bapaknya orang Jawa dan sebagainya tapi wajahnya masih Tionghoa banget dan sebagainya itu GKI itu kumpulan dari orang-orang Peranakan Chinese sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya sudah-sudah kalau Anda tahu GII ya tahu ya di jalan apa ya Cikapayang nah itu dulu dulu ya itu kelompok Cina Toto yang jaga kemurnian Chinese ya sekarang udah gak lagi udah campur baur lah mereka sekarang tapi itu sudah-sudah sejarah jadi orang itu mempertahankan kemurnian sama juga dulu orang Batak itu pokoknya anak gue mesti Batak gitu gak boleh dengan Batak wah itu dilarang total dan sebagainya dengan sekarang udah campur-campur sekarang udah campur-campur istri saya Batak dulu saya istri saya Tobing anak tunggal pula jadi waktu saya bilang pada majelis kami marganya Tobing saya bilang istri saya Tobing loh orang Batak anak tunggal majelis saya sudah-sudah bilang impossible saya bilang yaudahlah opung saya panggil opung impossible untuk opung tapi possible untuk Tuhan ya akhirnya jadi juga karena memang dulu orang Batak itu gak bisa kalau sekarang orang Batak udah lebih oke lah oke boleh nikah dengan siapa aja yang penting seagama nah sekarang kayak gitu orang-orang sekarang semua orang begitu yang penting seagama nah kadang-kadang sudah-sudah balik lagi ketika lihat orang Samaria ini orang rendah orang udah campuran orang udah sesat kalau campuran berarti bukan lagi umat Allah kami umat Allah kami anak Allah ini kesombongan Yahudi kalian bukan lagi umat Allah karena kalian udah campuran udah kafir Yesus tahu itu perempuan Samaria dan orang Yahudi tidak akan pernah pernah negur orang Samaria perempuan lagi bejat pula tiga orang Samaria perempuan laki udah susah deh untuk negur perempuan ini nakal lagi aduh udah parah ini perempuan tapi Yesus pada saat itu bilang berilah aku minum Yesus memulai percakapan dengan perempuan ini tentu saja si perempuan ini kaget lalu dia bilang bagaimana mungkin kok seorang Yahudi minta minum kepada seorang perempuan Samaria gak mungkin lah impossible kalian kan selalu menghina kami kalian kan selalu melecehkan kami kami kan bukan anak Tuhan kami kan kafir kok kamu mau menyapa aku kok kamu bahkan minta air dari aku bukankah ini haram itu kira-kira kok bisa kamu gitu kaget kaget tapi itu kan ya kalau orang punya sikap beragama seperti orang-orang Yahudi ini repot Yesus tidak terpengaruh dengan sikap pola orang Yahudi yang merendahkan orang karena dia berbeda etnik karena dia berbeda agama Yesus tetap menyapa perempuan itu bahaya kalau agama itu itu membuat kita membenci orang lain merendahkan orang lain meremehkan orang lain hanya karena perbedaan etnik karena perbedaan agama kalau pada saat ini sudah suara sebagai pengikut Kristus Anda benci orang karena Anda mereka itu berbeda agama karena itu mereka berbeda etnik spiritualitas Anda salah Yesus tidak pernah mengajarin seperti itu tidak pernah satu saat anak saya waktu itu masih kecil saya masukkan di sekolah TK tapi TK-nya itu yang mengajarin agama Islam saya bilang saya tidak apa-apa teman-teman pendeta bilang mengapain kamu kenapa tidak masuk TK Kristen saya ingin dia belajar tentang diversity in Indonesia dia masuk terus begitu dia pulang dia bilang Pak Pak sini Pak ya kenapa tetangga kita Pak tetangga kita ya kenapa Islam oh iya Islam Pak iya kenapa Islam iya kenapa ya gak apa-apa sih saya ajak dia ngobrol kenapa sih kamu gitu kenapa sih oh ternyata sudah-sudah dia belajar dari teman-temannya bahkan jadi ada waktu itu guru sekolah minggu kami yang pokoknya kamu gak boleh bergaul dengan orang yang beda agama mereka itu sesat semua kafir semuanya saya bilang oke saya bilang Papa ajarin kamu untuk cinta semua orang apapun agamanya etniknya latar belakang status sosialnya hargai cintai kasihi itu yang Yesus ajarkan jangan jangan pernah benci orang karena beda agama beda etnik beda apapun itu anak-anak Tuhan itu hatinya penuh cinta hatinya penuh cinta penuh kasih sejak itu saya ajarin saya ngomong kepada komisi anak di tempat saya kalian jangan pernah ngajarin anak-anak sekolah minggu kami untuk ngomong jelek-jelekin agama lain atau merendahkan agama lain mengkafir-kafirkan orang lain jangan pernah saya gak boleh dengar dan ketika saya jadi ketua sinoda saya bilang saya gak mau dengar pendeta GKI manapun ngomongin dari atas mimbar jelekin agama lain mimbar harus bicara tentang cinta mimbar harus bicara tentang kasih mimbar bicara tentang Allah yang merangkul dengan kasihnya yang besar yang dasyat itu bukan menjelek-jelekan agama manapun bukan menjelekkan etnik manapun status sosial manapun saya gak mau dengar dan saya juga bilang saya juga gak mau dengar kalau ada di gereja-gereja GKI kalau ada orang yang mantan agama lain datang bersaksi dulu itu saya bukan Kristen misalnya saya Islam saya merasa tidak mendapatkan kebenaran disana sekarang saya terima Kristus saya bilang kita gak butuh orang kayak gituan yang cuma jelek-jelekin agama sebelumnya kalau you masuk you harus punya kasih you harus respect pada agama sebelumnya jangan datang di dalam kekristenan dengan kebencian you harus punya cinta punya kasih itu kekristenan sudah itulah yang ditunjukkan Yesus ketika dia menyapa perempuan Samaria ini bagi banyak orang Yahudi tidak boleh menyapa mereka kafir mereka tidak layak tapi no bagi Kristus siapapun kusapa siapapun kuhormati siapapun kurangkul siapapun yang kucintai karena begitu besar kasihalah kepada dunia ini tidak terkecuali oleh karena itu sudah sejarah perempuan Samaria ini kaget ini luar biasa ini kok saya disapa kok saya dicintai kok saya dikasihi dan bisa jadi sederah juga ketika dia dia mengatakan bagaimana mungkin kok seorang Yahudi minta minum kepada perempuan Samaria dia juga lagi mengeluh mungkin kami kan udah biasa direndahkan kami biasa diremehkan kok minta ke kami kami kan gak layak ini suara-suara teriakan suara-suara keluh kesah yang luar biasa sederah tapi itulah Tuhan Yesus siapapun dia berharga kalau perempuan Samaria ini saja berharga apalagi sudah saudara semua apalagi saudara dan saya yang kita seringkali menyebut kita ini anak Tuhan anak Allah kadang-kadang kita merasa ketika lagi menghadapi pergumulan ketika menghadapi persoan dan tantangan atau ketika lagi berbuat dosa kemudian kita merasa aku gak berharga sekali kemana Tuhan kok Tuhan gak datang kepada saya kok Tuhan lupa ke saya terus kita merasa aku bukan apa-apa kayaknya Tuhan gak mau dekat lagi dengan saya Tuhan hilang ketika kita sakit mana Tuhan mana Tuhan kita merasa tidak berharga selesai ini apa nih kelihatan gak ya uang 100 ribu asli asli siapa yang mau ini nilainya 100 ribu bisa beli apa 100 ribu yang doyan starbucks silahkan masih pakai kue ini 100 ribu rapi ya sudah saya gini nilainya berkurang gak nilai berkurang gak enggak ya kita tetap bisa beli segala macam ya saya gak akan lakukan ini tapi saya akan gabarkan kalau saya buang disitu lalu saya injek kotor dia nilainya berkurang gak berkurang gak tidak itu kita sudah sekotor apapun seburuk apapun nilai anda tidak pernah berkurang dihadapan Tuhan Tuhan tetap cinta sodara Tuhan tetap kasihi sodara itu itu sodara dan saya gak berkurang sedikit pun kadang-kadang kita mengeluh Tuhan kok Tuhan tidak menyapa saya kok ketika saya mengalami pergumulan kok Tuhan diam saja kita ngeluh ketika lagi masalah ketika lagi punya persoalan kita ngeluh akhirnya hidup itu cuma rentetan keluh kesam lulu coba sekarang kita refleksi diri ada yang dari pagi begitu bangun lagi tidur pun gulang-guling gulang-guling gak bisa tidur pagi-pagi bangun banyak kerjaan ada yang pagi-pagi bangun gak ada kerjaan ada orang yang begitu dikasih makanan nih makanan wah terima kasih Tuhan untuk makanan ini begitu buka gak ada brainy bone karena brainy bone saya tahu itu makanan khasnya orang GPIB gak ada brainy bone begitu brainy bone babinya mana makasih saya makan di luar makan di luar cari restoran yang ada brainy bone dengan ikan ikan apa itu yang pedas-pedas ikan apa itu ah itu tongkol yang kadang-kadang segala macam pedas-pedas itu ya makan orang Indonesia itu terkenal sekali sudah-sudah kalau makan itu keringetnya banyak kalau kerja gak keringetan makan begitu makan terus dikasih bone ini bone ini bone begitu lihat ngeluh lagi mahal terus akhirnya hidup saudara itu kayak cicak cukcak 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 kayak cicak aja sampai di rumah lihat anak lihat ini gak ada kopi jalan macet semuanya cukcak cukcak coba sekarang sudah-sudah coba lihat kalau hidup sudah penuh dengan keluh kesak ada yang salah dengan spiritualitas kering namanya kering ini kayak nanti perempuan ini ngeluh ngeluh sudah-sudah ngeluh gak selesaikan persoalan hadapi dengan kekuatan Tuhan hadapi jangan banyak ngeluh ada banyak orang yang cuman gelisah terus stres terus aduh kenapa ini Tuhan kenapa ini kau biarkan aku begini kenapa ini padahal sudah-sudah kita seperti perempuan Samaria yang gak tahu sama sekali yang apa itu Yesus berapa banyak sudah-sudah di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi masalah yang kita hadapi tantangan yang kita hadapi Yesus sudah menyapa kita kita yang gak kenal dia kita gak kenal kita gak tahu karena kita gak punya relasi yang dekat dengan Tuhan relasi kita gak dekat kalau kita punya relasi dekat dengan Tuhan aduh sudah-sudah Tuhan bicara dengan kita banyak sekali banyak banyak sekali berdoa saya selalu ingat untuk ini sudah-sudah lagu lagu yang dia hanya terus sejauh doa sudah saya sampai di situ saja sudah-sudah saya orang Ambon yang gak bisa nyanyi Tuhan sudah-sudah Tuhan menyapa kita setiap saat kadang-kadang kita yang gak tahu saya dulu sudah-sudah pernah bergumul dan saya belajar oh Tuhan menyapa saya melalui berbagai cara ya Tuhan saya ingin studi di Amerika Serikat waktu itu saya ingin studi Tuhan di Amerika Serikat saya gak mau studi di Indonesia karena saya ingin menjadi berkat di tengah-tengah bangsa yang pada saat itu dikuasai Suharto Orde Baru Tuhan tolong saya ingin jadi berkat saya gak cuma ingin di sekitar jemaat saya ingin jadi berkat bagi siapapun tolong tolong kalau boleh ya Eropa Amerika Australia terserahlah jangan Indonesia saya gak bisa fokus kalau boleh Tuhan ya sudah sudah saya berdoa berdoa Tuhan tolong Tuhan tolong sediakan dong duitnya sediakan dong uangnya dan sebagainya saya nangis nangis nah kayak gitu nah sudah-sudah ada berkali-kali Tuhan saya mimpi udah kamu akan saya kirim ke Amerika tapi saya kan gak percaya jangan-jangan memang saya pengen ke Amerika lalu mimpinya jadi ke Amerika jadi saya bilang ah Tuhan saya satu saat sudah-sudah saya pergi ke itu pertengahan Agustus ya pertengahan Agustus saya pergi ke mimpin ibadah di Cianjur habis ibadah saya pulang begitu pulang saya bergumul Tuhan ini saya kan hambamu ngomong kek langsung pelit banget sih pakai mimpi-mimpi ngomong langsung saya balik dari Cianjur saya nangis karena udah tinggal waktunya tinggal 10 hari lagi deadline di Amerika Eropa dan Australia aduh udah waktu ini saya udah jadi jalan gak sih saya belum tahu mau kemana itu sudah-sudah sampai di Cianjur itu dulu banyak pohon saya parkir mobil di bawah salah satu pohon lalu saya nangis Tuhan ngomong kayak ini kan saya hambamu ngomong saya kesel saya dalam keadaan marah luar biasa Amerika, Eropa, Australia Amerika, Eropa, Australia saya pukul mobil saya yang kepukul tombol kaset jadi pada lagi teriak-teriak Amerika, Eropa, Australia Amerika, Eropa, Australia terus langsung keluar dari kasetnya Amerika cuman itu aja udah titik terus lagunya habis ya Tuhan jelas banget saya nangis lagi tapi kali ini nangis gembira saya pulang ketemu istri saya saya udah tahu saya mau kemana kemana Amerika oke good kota mana mati gue kota mana itu tadi tapi ajaib sudah-sudah sorenya teman saya dari Amerika dari Cikego telepon saya dengar apa namanya papati mau studi di Amerika saya bantuin dalam 10 hari selesai semuanya saya langsung berangkat Tuhan dekat dengan saudara dekat dengan kita kita yang merasa jauh kita seperti perempuan Samaria kita seringkali gak sadar yang menyapa kita Tuhan dan Tuhan sudah menyapa kita di tengah-tengah pergumulan kita di tengah-tengah persoalan di tengah-tengah tantangan di tengah masalah apapun percaya percaya aku gak jalan sendirian aku berserta dengan Tuhan dan Tuhan memberiku kehidupan dan bukan sekedar hidup ada orang yang hidup tema kita sudah suara tema kita Tuhan untuk hidup bukan sekedar hidup kalau sekedar hidup tapi tidak punya makna dan tidak jadi berkat gak usah hidup tapi Tuhan memberikan kepada kita hidup supaya kita juga punya makna di dalam kehidupan ini dan jadi berkat bagi banyak orang jadi garam bagi banyak orang jadi terang bagi siapapun sehingga nama Tuhan dimuliakan nama Tuhan dimuliakan jadi sudah ada banyak tantangan pergumulan persoalan yang kita hadapi di tengah dunia ini tantangan itu makin berat makin banyak makin cepat makin beragam dan datangnya seringkali sama barengan dan banyak orang frustrasi sehingga sekarang ini satu juta orang di seluruh dunia dalam satu tahun bunuh diri anda bisa lihat di google rata-rata orang yang bunuh diri dalam satu tahun di seluruh dunia ini satu juta orang jumlah orang yang bunuh diri di seluruh dunia ini lebih banyak dari orang yang mati oleh karena peperangan oleh karena kriminalitas oleh karena pembunuhan oleh karena terorisme semuanya dikumpulin jumlahnya masih kalah dengan orang yang bunuh diri apa artinya kita memasuki satu era baru dimana musuh terbesar kita ancaman terbesar kita sudah secara diri kita sendiri diri kita sendiri orang frustrasi menghadapi kehidupan orang takut menghadapi kehidupan orang stres menghadapi kehidupan orang panik menghadapi kehidupan orang putus asa menghadapi kehidupan anda hidup tapi jangan hadapi dengan stres putus asa khawatir takut percaya percaya pada Tuhan kalau anda memiliki Kristus di dalam diri anda apapun tantangan sebesar apapun aku gak takut kenapa gak takut kan ada Tuhan melewati lembah kekelaman sekalipun aku gak takut kenapa kan ada Tuhan dia menolongku mendampingiku menguatkanku dan menjadikan aku berkat amin amin selamat menikmati